Intro What's up guys, you still watching Bryan Versi Nanda YouTube video? Welcome back, hari ini kita kedatangan temen kita nih, yang spesial Weeh, thank you loh udah dateng ada Aziz dari MasterChef Season 7 Wah, waktu itu kalo saya sudah balik ke rumah dia kan, ganti ya dia dateng ke pecahan aku Iya dong, mau liat kayak ada bahan apa aja nih yang menarik Adanya malah gue dibawain bahan-bahan baru guys yang sangat unik, kalian harus liat Ada ini, kalian bisa tebak ga ini apa ya Ada juga, tadaaaan Ini aja gue ga tau ini, ada buah ini Ini adalah, bisa disebutkan Ini adalah buah pala Gua kan baru tau ada buahnya What? Astaga, woi Ini namanya biji pala Tiap biji itu ada? Iya make sense sih Gua mikir tuh kayak, bukan umbius tapi kayak kacang-kacangan atau apa yang ada di dalam tanah gitu Yang emang keras gitu, bukan berupa biji yang ada buahnya gitu loh Jadi kayak, this is something new for me Nanti orang-orang yang di luar pada kenora banget sih Dan ini nih, ini juga interesting banget adalah black salt Yes, black salt Jadi dia ini tuh sejenis mineral misalnya kita, mungkin common ya kalo Himalayan salt ya kan? Yang garam pink itu, nah ini juga Ini Himalayan salt Nah kalo ini black salt Tapi sama-sama dia dari mineral Mineral berarti ya kayak batu-batuan yang ditemukan di apa? Misalkan pegunungan goa gitu-gitu Betul Kalo garam-garam biasa gini kan, dari air laut yang dikeringkan So dikuat, jadilah kristal-kristal ini Kalo ini, dari batu-batu bongkaran Yes Ini udah aku coba, enak banget tuh Kayak, out of this world strange Unik ya? Unik ya? Unik ya? Unik ya? Kayak kalo Himalayan kan gak ada flavornya? Gak ada Lebih, lebih, ya udah asin doang Asin aja Cuma warnanya doang dan katanya untuk kesehatan ya? Lebih, lebih untuk kesehatan Kalo ini tuh beneran ada flavor uniknya tuh Percaya gak percaya kayak rasa telor? What? Hmm Kayak bener-bener pertama kali makan tuh langsung kayak Ini rasa telor putih banget Kayak telor putih yang direbus gitu Kamu abis rebus hard boiled egg dikupas Inilah goreng Ada amis-amisnya gitu Nah tapi emang bener ini adalah salah satu bahan Yang dipake untuk bikin vegan egg Wow Gitu How do you make vegan egg? Like Penasaran Hahaha Habisnya ini dia buat di kontennya dia Hahaha Hari ini kita mau ngapain nih? Hari ini kita emm Aduh bentar saya asing Ini kita sudah ada bahan-bahannya Nah kali ini Karena bersama Aziz Amri lagi Kita akan bikin sesuatu Makanan yang emm Sebenernya ini udah banyak sih di luar sana Tapi mungkin gak banyak orang tau Betul Betul Jadi kita bakal bikin pudding Pudding Hmm Cuman gak pake agar-agar atau gelatin Wow okay Oh interesting Ini pake apa kita? Kita pake Beras Wow Rice pudding Rice pudding Tapi actually rice pudding lumayan Common sih Kalo di maybe kayak makan Mediterranean Or something Mexican juga actually Iya Ada banyak Cuman di Indonesia aja yang Indonesia sebenernya beras ketan Iya beras ketan Hitam gitu-gitu Cuman yang rice pudding Rice pudding gini Agak jarang Iya Gitu sih Satu hal yang unik dari Ingredient ini sih Ini nih Kembali lagi dengan Rose Watan Hahaha Kalo kalian pernah ikutin Dia punya Reels di Instagram He make Apa Dia buat Essence nya sendiri Which is Apa ya Essence tuh apa ya Bau Aromi Wangi Wangi Halo guys Yuk kita masak bunga mawar Ini mawarnya kita rebus aja Setelah mawarnya dicuci Lalu kita Rose Essence Jadi kalo ada vanilla essence Ini Rose Essence Bener-bener Dia petikin Dari Itu Kayak bunga di toko Hahaha Itu sebenernya Ini banyak banget yang komen ya Di Tiktok Di Instagram yang kayak Itu gak boleh sembarangan Beli bunganya Gitu kan Tapi sebenernya ini Gue belinya ya bener itu Dari Toko kembang Toko kembang Tidak Toko kembang Toko kembang Toko kembang dan Ya yang buat Untuk Untuk Ya di kebunan Gitu lah ya Hahaha But But Gue ada defense nya nih Defense nya adalah Kayak Rata-rata Pada bilang Takut Ada pesticida nya Hmm Make sense Ya kan Nah karena ya Bunga kan biar-biar bagus Dan itu biar gak ada hama Itu semua But semua makanan yang kita konsum Sayuran Sayuran Dan itu semua Kalau itu gak organik Dia ada pesticida nya juga Betul 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 Make sense Nah intinya harus dicuci dengan bener Dan misalnya beli di toko tempat kuburan ya misalnya Hahaha Nah itu harus hati-hati kalau gitu Itu harus hati-hati harus dicium dulu Karena mereka kadang-kadang udah dikasih parfum Di bunganya Dan kita gak mau yang itu Kita maunya yang bener-bener Bener fresh Yes Tapi maksudnya Pertanyaan selanjutnya adalah Kayak rose nya bisa beneran apa aja Maksudnya jenis rose kan lumayan banyak Hmm Apakah ada rose tertentu yang beracun Kalau di iniin gitu Oh oke Ini Gue belum riset yang sampai dalam banget Tapi setau gue rose Jenis apapun itu bisa dimakan Hmm Hmm Cuman Jenis rose itu juga ada bervariannya Yang memiliki wanginya lebih tinggi Iya Jadi lebih baik Yang untuk dijadiin essence Yang wanginya itu Diginiin aja udah kecium banget Ah Gitu Well sekarang kita tau Kalau ada perang Nah lu nemuin bunga mawar lu bisa Iya Hahaha Oke sponsor aja yuk kita buat Ini rasa apunya gampang banget sih Disini udah ada nasi Dan ada bumbu-bumbuan lain Nanti tinggal aku taro Dan Simple banget sih keliatannya Selamat Menikmati Ya Joss Hahaha Pertama ini Kita udah siapin Beras Hmm Jadi Inisial resepinya itu Dia satu cup ya Oh oke Tapi disini Karena gak mau banyak-banyak juga Setengah cup aja Oke Kita bikin setengah ya Jadi Beras udah dicuci Lalu kita rendem Ini cucinya sebenernya harus sampai yang Kayak cuci beras yang Sampai airnya bersih gitu Soalnya aku pernah lihat kayak Mereka ada yang malah mau jangan dicuci Biar mereka dapetin That starchiness That starchiness Ah yes Betul Jadi kalo Kalo kita Bikin untuk puding Kita gak mau yang sampai dia putih banget Karena emang kita mau ngambil si Starchnya Aha Dan ini proses berikutnya sebenernya juga di blender Oh Oh Jadi dipecahin Iya dipecahin Oh Kayak gitu Oke alright Sekarang kita masukin Beras tadi Udah ke blender semua ya Yes Dan nih yang seperti bisa kalian lihat nih Gak sampai Halus banget Ini lebih kayak Tepung yang kasar ya You know ya Betul Kayak apa ya Kayak Semolina Semolina Betul Mirip Langsung aja kita Apa nih Susu Eh kamu merek ini bayar ya Ada takaran tertentu gak sih atau kira-kira doang Nanti lihat dari konsistensinya sendiri Kalo Gue ya Masak tuh gak pernah ada takaran Sama Ya kan Konsistensi aja Jadi ini Makanya gue gak masukin langsung seberapa breknya Kira-kira Kira-kira dulu Nanti tuang lagi Oh Ini langsung nyalain Langsung nyalain Di api kecil aja Sama kayak masak nasi Oh Sambil menunggu Kita siapin Almond Yes Almond Diapain ya almondnya Almondnya Digerus aja sih Kak Sambil menunggu Oke next Ini kita punya cardamom pods Hmm Jadi Perlu dihancurin dulu atau gak Kita aja cuma digeprek Karena kita Kalo ini kemakan tuh gak enak banget Rasanya Jadi kita cuma ngambil aromanya aja Cardamom Indonesia yang apa ya Ini Apa Kapulaga Tapi beda Ini green cardamom Lebih Strong Oh susu Susu Boleh boleh Ini gue kayak masak risotto Emang Emang kayak risotto Banget Nih guys Tekniknya nih Kalian belajar nih Jadi kalo masak nasi Jadi tekniknya nasi itu ada Kalo dulu aku belajar ada 3 Ada method ya Ada yang di boiling Jadi kalo Kalo yang kayak Angkar Roger ngomel-ngomel I love him I love him I love him so much What she doing Train the Oh my god Halo My name is Uncle Roger Kasian Karena Western teknik Emang ada yang Nasinya di Di dalam panci Direbus dengan air begitu banyak Dan kalo udah matang Kita stray You killing me woman Tapi kenapa Angkar Roger kayak Woi Fuyo 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 Hahaha Ada juga yang teknik kedua Kayak risotto Jadi nasinya dimasak perlahan-lahan Sama airnya Ada juga yang Cappy love teknik Jadi di awalnya di Osheng dulu Ditutup pake kartus Atau yang kertas Itu tutup Masukin oven Oh Jadi masakin oven Technically ya kayak di steam juga kan Ketika masuk ke oven Bosen pak Bosen pak Tangan gede sebelah Hahaha Jadi ini tadi Masakannya adalah Masakan lebih ke Pakistan Pakistan Yes Ada Sebenernya Di Mediterranean ya Atau Middle East Pakistani Nah itu tuh rata-rata Masakannya kayak gini Dia Misalnya manisan Rasanya tuh manis banget Terus dicampur dengan rempah Kayak gitu Kayak turkey kan gitu ya Turkey Yang Turkish Delight Ah Turkish Delight Kalau sudah konsistensinya seperti ini Kita bisa masukin cream aja Jangan susu lagi Untuk memberi kekentalan lebih Cream minusnya ya Hmm Hmm Ewa enak ya? Ewa enak sih Creamy banget ya Creamy banget Warah Ini masih direkam? Masih Wanjir Anyway guys Sudah jadi Yay Tapi ini kita harus dinginin Ini kita harus dinginin Sampai dia Ya nge-set lah Bisa dibilang Ehm Dan dia tuh nanti ya Jatuhnya How do you call that? Jiggly Ya jiggly Kind of like jiggly gitu Tapi emang Traditionally emang Rada dingin Iya dingin Oh Cuman ini juga kayak Kalau pengen dimakan kayak gini Bisa juga Udah enak sih Udah enak Udah enak Bisa buat sarapan Kalian kan bisa liat ekstresi kita tadi ya Oke Langsung kita plating Alright So udah jadi Yang kita tunggu-tunggu tadi Yang sudah kita aduk begitu lama But Long process worth it Yes So boleh dijelaskan apa ini Hidangan akhir ya Chef? Ini adalah Secular Hahaha Bukan ini ya? Bukan 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 Jadi apa ini? Pajangannya bagus ya Jadi anyway Ini tuh namanya Rice pudding Ya kan Tapi dia lebih ke Pakistani middle eastern Middle eastern ya Style Ya seperti yang kita lihat tadi Cara masaknya adalah Menggunakan beras Lalu susu Dicampur dengan rose water Lalu ada serpihan almondnya juga di dalam Gula Dan Cardamom Hmm Basically kayak risotto teknik Aduk 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 Lembut Lembut Creamy Dan dia sebenernya di serve nya Dingin Oh Oke Dan ini flavornya sebenernya yang kayak tadi kita bilang bisa terserah kalian mau dibikin kayak apa Tapi ini kita lebih bawa traditional middle eastern jadinya makanya cardamom Aduk Really strong cardamom And then Yes Apa namanya Nuts Ya ada nuts Ada pistachio Gitu-gitu sih Simple Simple Alright let's try The game Kalau kita gak bisa nemu green cardamom bisa pakai cardamom biasa Gak bisa Beda Beda Jadi cardamom itu ada tiga Ada yaitu kapulaga yang mana yang putih Ada green cardamom Yang ini yang strong Sama ada black cardamom Yang lebih earthy Oh Oke Aduk Let's go Enak Enak sih Green cardamomnya itu Strong Yang Tapi strong enak gitu Kan ada orang yang kayak Aduk apaan banget sih rasanya gitu Ini Strong And then the creaminess Jujur lah i think gue lebih demen anget gini Gimana yang dingin ya I think ya I think Tapi gue belum pernah coba yang dingin Soalnya Sensasi bau cardamom itu kan Warm Anget Makan sama ini Cocok gitu Kayak tadi pas gue makan kayak Oh gila enak banget Dan pas cuacanya lagi mendung-mendung Dingin-dingin Hujan gitu Betul And then ada crunchy elemennya Dari Si pistachio Almond Dan gulir-gulir nasinya pun juga masih Masih ada gitu loh Tapi ya Hmm Setelah gue coba lagi Hmm Misalnya kita pengen Shortcut ya prosesnya ya Hmm Kayak masak Kayak gitu sama Cuman kita gak usah pakai krim Gak usah pakai susu Tapi Susu kental manis Hmm Bisa gak sih Merut Hmm Hmm I think bisa At the end Tapi At the end At the end For the first 30 minutes Itu kan basically untuk Cook the rice And then When you put water And then they cook Starsnya Mesti kan keluar Proses pengentalannya kan dari Starsnya sebenernya Hmm Bukan dari susunya Cream heavy cream Lebih untuk memberikan Sensasi creaminess Hmm Nah dengan Apa namanya Condensed milk Hmm Hmm Dia kan juga high in fat And high in sugar Exactly So probably it can I think Bisa ya Mungkin bak gak bakal se Sempurna ini Hmm Cuman kalo pengen The low budget one Hmm Hmm Iya Kayak Apa ya Es krim anget What Anyway Thanks again Just for the knowledge Thank you Jadi tiap kali gue ketemu dia Dapet knowledge banyak baru Nah kalo kalian penasaran Gimana cara bikin Distilled Apa Essence Rose essence Atau ada cara-cara lain Langsung cek ke Instagram dia Apa Di Aziz Amri There you go Dan konten-konten dia yang lain Menarik-menarik banget Keren banget So Buruan pantengin Langsung follow Subscribe semua apapun Tiktok kalo ada juga Ada Sama Nah Thank you guys for watching Langsung di repeat lagi Prosesnya Pembuatannya gampang banget Seperti yang kalian lihat Dan Jangan lupa stay safe di luar sana Oke Adios Bye Bye Cui Bye izz